Oke, yang mbak itu, mbak Deniz. Jadi gini, karena memang ada, apa namanya, voice note ya, dari RA gitu kan, bahwa kuya-kuya juga kena dengan nominal sekian, masalahnya ini, dia bilangnya seperti itu. Saya langsung kepo dong, saya kan lagi di Turki itu kemarin, saya langsung kepo, lihat apa sih masalahnya gitu kan, oh ternyata masalahnya uang juga gitu. Jadi sebelumnya kita nggak tahu ada permasalahan, kita tahunya di berita, bahwa ternyata selain dari pihak kita, ada permasalahan dengan pihak lain, jadi secara dia tahu punya masalah, kita juga nggak tahu. Tahunya ya berita sudah ada di Instagram, di media sosial, dan lain-lain, ya di situ kita tahunya juga ada permasalahan dengan orang lain. Berarti kontal yang sudah dikembalikan berapa, Kak? Kan tadi dia sempat ngulis juga pas minta di refund gitu. Iya, pertama sih gini, waktu saya tuh bilang kalau misalkan kamu nggak mau refund, nanti kita akan mempermasalahkan ini ke pihak RA loh, saya bilang gitu kan. Karena kan di sini yang dijual namanya adalah RA, terus dia baru transfer pertama itu Rp25 juta, terus dia minta uang diambil, sisanya uang diambil ya rumah sakit, karena saya dirawat katanya di sana mau operasi. Pas ketemu aja sama brimob saya, dia bilang. Jadi saya kirim supir waktu itu sama ketanakan saya ke sana, pertama uang di transfer 1 juta setengah lagi, yang kedua ya, 1 juta setengah. Yang ketiga itu 40 juta, yang keempat itu 10 juta, sama uang cash 10 juta. Jadi dicicil sama dianya gitu. Terus masih ada sih beberapa puluh juta lagi, cuman saya lagi menunggu itikat baik dia. Jadi dari awal tuh kita juga sebetulnya selalu berintikat baik sih sama MZ-nya ya, dengan cara dia juga, malah kita sarankan kalau memang over limit, bla bla dan lain-lain, dia bisa cicil aja. Jadi kita masih tetap secara kekeluargaan sih. Nah kita sampaikan di Preskom ini supaya tidak ada berita-berita yang berbeda ya, dengan di media ya. Makanya kita sarankan Ibu Kiki untuk Preskom, supaya cerita aslinya kelihatan. Ngetranspor dengan buah bang berbeda, apakah saat itu dilakukan sejarah bersama atau di hari berbeda mungkin? Yang mana? Yang 25 juta beda hari, yang 1,5 itu di siang hari, yang 40 sama 10 beda bang, tapi di jam 6 sore ada semuanya. Jadi sisanya berapa? Sisanya sekitar 65-an lagi sih, 65 juta. Kalau saat yang kakak mentranspor ke dia? Oh ke dua bang berbeda, hari yang sama? Di hari yang sama? Iya. Jadi sisanya perlu kecurigaan, kok wisat bang berbeda gitu ya? Atau atas bang siapa? Atas namanya satu orang, cuman saya transfernya kan ada limit tuh. Dari di bank yang satu ini 100 juta, kan udah limit kan? Gak bisa lagi, saya pake bank yang satunya lagi. Pernanya gak tuh atas namanya? Dia bilang kan tadi di chatnya itu, itu manajemennya Raffi. Ya disitu ini. RR ya? Jadi dia bilang, disitu itu manajemennya dari RR, gitu. Jadi saya ada kecurigaan. Gimana sih kita gak akan yakin ya, seorang NZ yang memang pekerja sama di antara seberinti dan lain-lain itu, untuk hal yang supaya bisa menyambungkan ya, RR dengan kami. Mungkin siapapun, mungkin langsung aja ya kan, dengan track recordnya dia ya. Kita kan gak ada negatif lah, kira-kira. Kita kan, salah satu kita gak negatif thinking itu, dia bayar juga waktu itu secara cicil kita terima, kok. Jadi gak ada. Padahal kita bilang juga sih, Mbak, kalau misalkan over limit terus, karena tiap hari itu alasannya over limit kan? Kalau memang over limit terus, gak apa-apa, sehari 25 juta aja, sampai beres. Saya bilang gitu, tapi ya, ya ada aja sih, alasannya selalu ada, gitu. Oke, Kak Rizky. Jadi terakhir itu masih ada sisa, nah sisa terakhir handphone-nya sudah tidak aktif, ya saya juga gak tahu, kita juga belum tahu kenapa gak aktif, tidak bisa dihubungin, dan los kontak sampai saat ini. Terakhir itu, lebaran H1 ya, lebaran pertama, saya masih kontak sama dia, masih berhubungan check, setelah itu sudah gak ada, mati total. Sampai detik ini, kita belum ada solusi lagi atau bagaimana, mungkin mau lihat situasi aja nantinya. Oke, Kak Rizky, ini kan teman keluarga sudah mengupdate kondisi beliau sendiri yang notabene sekarang sedang menjalani perawati di rumah sakit jiwa. Mungkin seperti apa, mungkin sudah ada komunikasi dua arah dengan keluarga, pihak keluarga MZ atau seperti apa? Kebetulan kan kalau saya sama keluarga baru tadi malam ya, jam 9 malam baru sampai Indo kan, jadi memang pada hari ini kita langsung konfresi pers di sini, belum ada kontak sama pihak keluarga, tapi saya sudah lihat sih kemarin, memang kami juga dari pihak keluarga, kami juga ikut bersedih ya, semoga Mbak MZ segera sembuh lah, seperti itu ya, cuman memang kita juga belum nengok ke sana. Tapi keinginan mungkin seperti apa, ini kan juga menjadi korban, sementara dari MZ sendiri sedang ada panggungan juga, mungkin gue sepertinya apa. Kalau prihatin, kita prihatin lah ya, tapi kalau kita lihat nanti perkembangan persoalan ini bagaimana. Kita kan baru pulang juga, baru sampai Indo, terus klarifikasi, nah kita juga belum tahu nih, sampai mau gimana nih perkembangan ke depannya, atau keluargan, atau berkana, yang bersangkutan nggak bisa dihubungin juga kan, dan belum ada yang menghubungin kami juga. Jadi, kita klarifikasi aja dulu ya, bahwa persoalannya seperti ini lah, persoalan berita lah. Karena kemarin ada salah satu media, yang saya lihat, dia menaikkan berita itu, ngambil info-infonya dari story saya di Instagram. Nah, takutnya kan jadi masalah ya, nanti di kemudian harinya. Jadi, saya waktu kemarin juga sudah minta ke timakom saya, kalau takedown deh itu beritanya, soalnya tidak ada beri apa namanya, konsumsi apa-apa ke kita. Tapi sudah diturunkan sih ceritanya. Cukup nih, perangin. Eh, katanya sempat menyalakan fotokopi KTP, kata, benar nggak? Oh, bukan, bukan dari pihak kita. Oh, enggak, kalau KTP nggak ada. Kalau KTP nggak ada, cuman dari pihak MZ sudah menulis, tapi ini surat hasilnya dari Bandung ya, dari ini. Jadi, dia janji tanggal 4 Mei 2022 jam 00.00, jam 12.00 akan mengembalikan sisanya. Ini terakhir di rumah sakit ya, cuman kasih ini. Gitu, kasih perjanjian ini ke supir saya. Tapi dari situ, besoknya udah nggak ada cerita apa-apa lagi, handphonenya udah mati. Ini tanda tangan langsung sama MZ. Tidak, terkait kemarin sempat keluarganya ini kan juga respon, ya. Minta-tidak juga ada pesantik keluarganya mereka tuh minta. Untuk memaklumi segala kondisi. Itu gimana sih? Kalau kita sih nanti mungkin akan menemui mungkin ya dari pihak keluarga, etikat baiknya seperti apa. Memang kan pada saat ini kondisinya MZ sedang ada di RSJ ya. Jadi, saya juga belum make sure lagi ke sana kan, karena kita juga baru pulang. Nanti coba kita lihat ya, etikat baiknya seperti apa. Kalau memang ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mungkin secara kekeluargaan, dan kita tidak masuk ke ranah hukum. Tapi masalahnya yang terakhir itu, kita tuh malah kita yang diteror gitu loh, sebelumnya sama dia. Makanya kenapa kita speak up, jadi galakan dia gitu, daripada kita gitu kan ya. Jadi, apa ya, ya mau dilaporkin ke Polda lah, nanti beli mob saya daten lah, segala macam lah, pokoknya itu ada semua buktinya gitu. Tapi kalau dia baik-baik, sebetulnya kita nggak mau cari masalah. Nggak sih, tunggal waktu berapa lama mungkin? Kita tunggu dari, mungkin dari pihak keluarganya dia juga ya. Ini kan tadi saya bilang, sampai saat ini belum ada kondisi apa-apa sih. Kita juga baru pulang, dan kita juga langsung fresh form. Nah, mungkin ke depannya nanti kita, teman-teman-teman kita kasih info lagi mungkin ya, setelah kita mendapatkan informasi juga dari pihak mereka. Ini masih belum tahu kabar berita. Tapi, dari kuasa hukum, setelah dikonfirmasi semalam, menunggu sampai MZ benar-benar pulih, dan itu akan, semua akan dikembalikan. Ya, nah itu kan nanti, masalah itu kan nanti kita juga lihat dulu. Kan yang tahu pulihnya juga, kita juga harus tahu juga kan. Jadi mungkin nanti, ada info lagi, kalau kita juga sudah ketemu dengan pihak keluarga atau perwakilan dari mereka. Nah, insya Allah nanti kita sampaikan lagi ke teman-teman. Oke, terakhir, ini kan saat ini jadi RSG-nya, berarti kan kejiwaannya tergantung. Kalau di kita ini kan kejiwaan itu kan orang bebas dari hukum nih. Apakah ini sebuah lakalan atau gimana? Nah, kalau saya jawab ya, kalau soal kejiwaannya terganggu, itu bukan ranah kami juga sih. Karena kami tidak tahu, yang menjudge itu, dia memang kegangguan kejiwannya dari mana, itu kan harus ada badan atau instansi terkait yang menyatakan bahwa MZ ini, betul-betul gangguan kejiwannya. Jadi kami tidak bisa jawab juga. Maksudnya, tidak bisa menjudge seseorang, bahwa dia itu nanti, betul-betul gangguan kejiwannya. Harus jelas juga itu, kegangguan kejiwaan itu dari dokter atau dari mana. Ada pihak dokter atau yang lainnya ya, dari pihak yang lain gitu kan, untuk mendeteksi benar nggak gitu loh. Karena kan kita mesti ada second opinion ya. Gak bisa hanya dari rumah sakit tersebut aja. Untuk membeli penjara hukum mungkin, Kak, masih bagaimana? Ada rencana mungkin? Makanya melihat etikat baik dari keluarga MZ, mungkin seperti apa. Terus juga kalau misalkan memang tidak ada jalan keluar, ya mungkin akan masuk ke ranah. Ya nanti kita, hari ini klarifikasi dulu. Nanti setelah nanti perkembangan yang gimana, kita juga diskusi dulu sama pihak loyal kami. Jadi nanti teman-teman kita perspon lagi. Ini tempo aja. Oke. 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 Oke.